Halo semua, oke selamat datang kembali di channel Daerah Hidayat Nah sekarang ini banyak banget nih bank digital yang ada di Indonesia Sampai-sampai mungkin kalian bingung nih mau pakai bank digital yang mana Kalau saya sih nyari bank digital yang bisa kasih imbal hasil tabungan Kalau bisa sih tiap hari, kemudian juga transfer gratisnya banyak Dan pastinya tidak ada admin kartu atau admin bulanan Nah untungnya ada beberapa bank digital yang bisa kasih kita imbal hasil tiap hari Cair tiap hari Dan ditambah lagi kita dapat gratis biaya transfer Oke apa aja sih untuk bank digitalnya Setidaknya disini ada 3 bank digital yang bakal saya review Sebenernya sih masih ada lagi bank digital yang mungkin kasih imbal hasil atau cair tiap hari Tapi disini kita akan review 3 bank digital yang sampai saat ini saya gunakan Oke yang pertama mungkin kalian udah nggak asing lagi nih Udah pada tau ya Yaitu si bank Bank digital yang masih satu perusahaan dengan Sopi ini memberikan imbal hasil tabungan yang cairnya itu tiap hari ya Nah selama saya menyimpan dana di si bank saya sudah mendapatkan imbal hasil tabungan sebesar 773 ribu ya Jadi nabung di bank tidak khawatir lagi kena biaya admin bulanan, kena transfer bulanan Tapi kita malah dapat imbal hasil tabungan Oke disini kita lihat untuk imbal hasil tabungan di si bank saat ini Nah jadi untuk imbal hasilnya di 3,5% per tahun Dulu-dulu ini masih tinggi banget ya sekitar 5% per tahun Sarang sudah turun nih menjadi 3,5% per tahun Menurut saya masih oke sih walaupun turun Karena kapan lagi kita nabung dan dapat imbal hasil Oke untuk melihat imbal hasil tabungan dari si bank ini kita bisa masuk ke bagian riwayat Selanjutnya kita bisa pilih bagian ini ya Kita fokuskan aja disini bunga dan pajak Nah maka disini akan menampilkan keuntungan bunga tabungan ya Yang mana ini cairnya tiap hari Nah seperti ini ya Jadi walaupun tabungan kalian di bawah 100 ribu Atau mungkin cuma 10 ribu Disini kalian akan mendapatkan imbal hasil tabungan kalian ya Besar kecilnya itu tergantung tabungan kalian di si bank Oke yang selanjutnya mungkin kalian juga udah tau nih Dan mungkin ada yang udah pake juga Yaitu adalah Neobank Bank digital yang masih satu perusahaan dengan aku laku ini Memberikan imbal hasil tabungan yang cairnya itu setiap hari Oke berapa sih keuntungan imbal hasil tabungan di Neobank ini kita akan lihat Nah imbal hasil tabungan di Neobank ini lebih besar dari si bank ya Di 4,25% per tahunnya Kalau si bank kita lihat di 3%an Nah untuk melihat riwayat atau histori imbal hasil dari tabungan Kita bisa masuk ke bagian histori ini Nah selanjutnya kita klik bagian ini Selanjutnya kita pilih aja bagian bunga ya Dan kita konfirmasi Oke disini akan menunjukkan imbal hasil tabungan Yang cairnya itu setiap hari ya Nah ini untuk tabungan di bawah 10 ribu pun Kalian tetap mendapatkan imbal hasil ya Kalian bisa lihat disini Setiap harinya ini update Dan kalian ditinggal tidur pun ini tetap cair ya Untuk imbal hasil bunga tabungan Oke selanjutnya disini bank saku Bank digital yang belum lama rilis Dibandingkan dengan bank digital yang 2 tadi Antara si bank dan Neobank itu udah lama banget Kalau ini masih baru nih bank saku Bank saku ini juga memberikan imbal hasil yang cukup menarik ya Disini ada beberapa kategori untuk imbal hasil di bank saku ya Tergantung kalian simpan uangnya di mana Nah disini ada beberapa menu ya Kita bisa masuk ke bagian menu saku untuk melihat alokasi dana yang kita simpan Disini untuk saku utama Nah untuk saku utama ini Imbal hasilnya ini cukup kecil ya Kita bisa lihat di bagian ini Nah disini imbal hasil saku utama di bank saku cuma 0,5% per tahun Nah tapi tunggu dulu bank saku ini punya yang namanya saku booster ya Disini imbal hasilnya mengalahkan bank digital yang 2 di awal tadi Neobank dan si bank Nah imbal hasilnya sampai dengan 10% per tahunnya Nah untuk bisa nabung di saku booster ini Caranya kalian menyelesaikan misi-misi yang ada disini ya Tinggal kalian klik-klik aja Nah untuk melihat imbal hasilnya ini ada di bagian ini Nah ini dia ya imbal hasil di bank saku Jadi cairnya setiap hari update Oh iya di bank saku juga ada menu kartu debitnya Nah tapi disini kartu debitnya sedang dalam tahap pengembangan katanya ya Ya mungkin ke depan bakalan mengeluarkan kartu debit yang jenisnya ini GPN Oke teman-teman itu aja untuk video kali ini terkait dengan bank digital yang tabungannya itu cair tiap hari Semoga menambah informasi Untuk dapat notifikasi video terbaru dari channel ini silahkan subscribe aja Oke sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya